Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah general reading untuk jodoh kemini ya, Sun, Moon, dan Rising untuk beri bulan Juli 2020. Reading kali ini sepanjang umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi tema kalian untuk bulan Juli 2020 nanti adalah kartu Wheel of Fortune. Oke, kondisi kalian sangat positif sekali dengan kartu ini sebagai tema utama ya. Kartu Wheel of Fortune melambangkan sebuah keberuntungan dan perubahan positif. Jadi artinya, sebagian besar dari kalian, dalam bulan Juli nanti mungkin tiba-tiba akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Ada sebuah tanda-tanda kemajuan yang akan kamu dapatkan di sini ya. Jadi bagi kalian yang sedang mengalami rasa stuck belakangan ini, jadi kondisi kalian akan pelan-pelan berubah ya ke arah yang lebih positif lagi. Misalnya mungkin mengalami peningkatan kemajuan dalam keuangan ya, kondisi dalam pekerjaan mungkin akan tiba-tiba membaik kembali ya. Hubungan dengan seseorang juga tiba-tiba akan lebih baik lagi ya. Jadi ada sebuah tanda peningkatan yang akan kamu alami dalam bulan Juli nanti ya. Terus di bawahnya ada kartu The Tower. Jadi artinya beberapa dari kamu mungkin akan mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah kamu duga sebelumnya. Dan perubahan tersebut nantinya akan menimbulkan sebuah efek perubahan positif dengan kartu Wheel of Fortune tadi ya, sebagai tema utama. Jadi kombinasinya cukup bagus dengan kedua kartu ini. Terus bagi yang lain dengan kartu The Tower, mungkin di sini kalian tiba-tiba akan mendapatkan sebuah pemahaman yang baru mengenai seseorang ataupun mengenai apa saja. Pemahaman mengenai keluarga, mengenai orang yang kamu sukai, pemahaman mengenai pekerjaan dan sebagainya yang tentu saja akan menimbulkan sebuah efek perubahan positif dalam bulan Juli nanti. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif di sini. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu 4 tongkat dan kartu The Empress. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Dengan kartu 4 tongkat, sebagian besar dari kalian di minggu pertama mungkin ceritanya lagi fokus sekali dengan fondasi, fokus untuk kerja, fokus dengan keluarga, bagian lain mungkin lagi fokus dengan hubungan asmara, dan sebagainya. Jadi intinya di minggu pertama kalian ceritanya lagi fokus sekali dengan fondasi. Dan dengan kartu The Empress, mungkin di minggu pertama ada sebuah cara baru, cara kreatif baru yang akan tiba-tiba kamu pikirkan untuk memperbaiki fondasi kamu. Misalnya mungkin lagi memikirkan cara baru untuk memperbaiki kondisi keuangan, kondisi dalam pekerjaan, hubungan dengan seseorang, dan sebagainya di minggu pertama. Jadi perlu untuk bersabar. Terus at the foundation ada kartu King of Wands. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan Jodhia Aries, Leo, Sagittarius, ya. Selain itu, mungkin sebagian besar dari kalian di bulan-bulan, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, mungkin telah memiliki sebuah ambisi yang cukup besar untuk mencapai sebuah tujuan. Di sini kalian telah kreatif banget, ya. Kreatif dalam berpikir, kreatif dalam mencari sebuah solusi, kreatif dalam mencapai tujuan. Ini sudah kamu lakukan selama ini, ya. Terus, at the recent past ada kartu 4 koin. Jadi artinya, beberapa dari kamu di sepanjang bulan Juni kemarin mungkin telah menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting. Misalnya mungkin lagi menantikan kabar mengenai pekerjaan, ya, menantikan kejelasan dari seseorang, dan sebagainya. Ini sudah kamu lakukan di sepanjang bulan Juni kemarin. Terus, di sebelah ters ada kartu 6 tongkat, 6 of Wands. Dengan kartu ini, mungkin beberapa dari kamu di antara minggu pertama menuju minggu kedua, tiba-tiba akan mendapatkan sebuah perhatian dari orang lain. Ya, soalnya tema utama kalian juga kartunya Wheel of Fortune. Ada sebuah efek perubahan positif yang tiba-tiba akan kamu dapatkan di sini, ya. Jadi, mungkin ada seorang yang mulai memperhatikan dan menyukai kamu. Bagi yang lain, kartu ini juga melambangkan sebuah keberhasilan, ya. Jadi, memang beberapa dari kamu akan tiba-tiba memperoleh sebuah keberhasilan baru di antara minggu pertama menuju minggu kedua, ya. Jadi, perlu untuk bersabar, ya. Terus, energi kamu di minggu kedua adalah kartu 8 koin. Jadi, ceritanya di minggu kedua kalian lagi ingin memperbaiki suatu hal. Memperbaiki apa saja, ya. Memperbaiki sebuah hubungan, memperbaiki kondisi di tempat kerja, memperbaiki keuangan, dan sebagainya. Ini akan kamu lakukan di minggu kedua, ya. Terus, energi kamu di minggu ketiga adalah kartu King of Pentacles. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan Jodhia Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Selain itu, di minggu ketiga mungkin kalian akan kembali fokus pikirannya untuk bekerja, fokus dengan keluarga, ya. Fokus untuk mencari uang, ya. Terus, di sebelah sini ada kartu 9 pedang. Jadi, artinya di minggu ketiga mungkin orang lain akan menilai kamu lagi merasa stres, ya. Lagi merasa khawatir banget. Mungkin ada suatu hal yang sedang kamu pikirkan. Jadi, orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga, ya. Terus, di sebelah sini ada kartu Ace of Wands. Jadi, artinya di minggu ketiga, ceritanya kalian lagi menantikan sebuah peluang baru. Peluang bisnis, peluang pekerjaan, dan sebagainya. Di sini ada suatu hal yang sedang kamu nantikan, ya. Sebuah kesempatan baru di minggu ketiga. Jadi, perlu untuk lebih bersabar. Dengan kartu King of Anticles, di sini kalian lagi fokus pikirannya. Untuk bekerja, mencari uang, memperbaiki keuangan, dan sebagainya. Di minggu ketiga. Bisa juga bagian lain lagi fokus dengan keluarga, ya. Di minggu ketiga nanti. Oke. Terus, energi kamu di minggu keempat adalah kartu The Fool. Jadi, artinya di minggu keempat, sebagian dari kalian mungkin lagi ingin menggunakan cara-cara baru. Untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya, mungkin menggunakan cara baru untuk memperbaiki kondisi dalam bisnis, kondisi pekerjaan. Ya, bagian lain mungkin ada sebuah kegiatan baru yang ingin kamu coba lakukan. Jadi, perlu untuk berhati-hati di sini, ya. Dengan kartu The Fool, ada suatu hal yang ingin kamu coba lakukan. Dan dengan kartu Wheel of Fortune sebagai tema utama, di sepanjang bulan Juli nanti, kondisi kalian akan kembali perlahan-lahan mulai membaik kembali. Ada sebuah tanda-tanda kemajuan yang akan kamu peroleh. Dalam keuangan, ya. Dalam sebuah hubungan asmara, dan sebagainya. Jadi, jangan lupa untuk selalu kerja keras, ya. Jika ingin berhasil, ya. Jangan lupa untuk selalu berpikiran positif. Oke, di sepanjang bulan Juli nanti. Oke, guys. Gitu aja dulu, ya, teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye. Bye.